Masih bersama saya, Ivo Yunika, dalam Kompas Kediri. Saudara harga cabai di pasar tradisional Kota Kediri mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 50%. Hal itu dikarenakan akibat buruknya kualitas cabai setelah para petani mengalami gagal panen usai dilanda cuaca ekstrim. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Stono Betek Kediri ini, harga cabai turun di angka Rp20.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga cabai mencapai angka Rp50.000. Menurut penagang, penurunan itu diakibatkan dari buruknya kualitas cabai yang ada. Kualitas buruk itu disebabkan dari gagal panen petani akibat dilanda cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Sementara itu kenaikan harga justru terjadi pada komunitas tomat. Saat ini tomat mengalami kenaikan dari harga Rp5.000 menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Kualitas cabai yang ada membuat ketersediaan barang di pedagang sedikit. Para pedagang tidak berani menimbun cabai terlalu banyak karena dikhawatirkan akan cepat membusuk dan membuat kerugian. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur